Katanya kamu pandai bahasa Arab Baca ayat Al-Quran juga Seperti itu Jadi nampaknya Kamu tidak paham bahasa Arab Al-Quran Maupun bahasa Arab Hadis Sekarang kalau tidak setuju bahwa kamu itu tidak pandai bahasa Arab Sekarang coba artikan Sabda Rasulullah ya Qola Rasulullah s.a.w Ana khotamul anbiya Wa anta ya'ali khotamul awliya Itu ada di tafsir sahfi Coba jawab Nah sekarang bahasa Urdu Anda kan sering menukil Kitab-kitab yang berbahasa Urdu Yang katanya anda pandai Sekarang silakan Artinya apa ini Me tujhe barakat dungga Or bahut barakat dungga Ya takhe baca tarikat rungsi Barakat dungun denge Eh kok muter-muter ke bahasa Arab Jawab saja Mariam itu lelaki atau perempuan Muter-muter ke bahasa Urdu pula Dari tadi tidak dia jawab-jawab Eh Mariam itu lelaki atau perempuan Ana khotamul anbiya Wa anta ya'ali khotamul awliya Itulah kebenaran Yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w Aku jawablah sekali Ana khotamul anbiya Aku khotam para nabi Sekarang jawab soalanku pula Mariam itu lelaki atau perempuan Kita bisa jawab ya Ana khotamul anbiya Wa anta ya'ali khotamul awliya Bisa jawab apa enggak? Me tujhe barakat dungga Or bahut barakat dungga Ya takhe baca tarikat prungsi Barakat dungun denge Aku dah jawab soalanmu Sekarang jawab soalanku Mariam itu lelaki atau perempuan Belum dijawab Ana khotamul anbiya Wa anta ya'ali khotamul awliya Setakat hadis ana khotamul anbiya Wa anta ya'ali khotamul awliya Itu semua orang tahu Sekarang jawab Mariam itu lelaki atau perempuan? Belum dijawab juga Ana khotamul anbiya Wa anta ya'ali khotamul awliya Jangan lari Jangan lari Jawab Mariam itu lelaki atau perempuan Saya tidak lari Saya hanya menunggu jawaban Sabda Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Ana khotamul anbiya Wa anta ya'ali khotamul awliya Semua orang tahu Ana khotamul anbiya Aku khotam para nabi Wa anta khotamul awliya Kamu ali khotam para awliya Sekarang jawab soalanku Mariam itu lelaki atau perempuan? Nah sekarang Khotam para awliya itu artinya apa? Jawab soalanku pula Mariam itu lelaki atau perempuan? Kenapa dihapus? Khotam para awliya itu apa? Atau khotam awliya itu apa artinya? Kamu tak tahu ya Amir Zalqulab Ahmad bilang Mariam itu lelaki Tololnya kamu punya Mahdi Kamu tak tahu ya? Khotamul awliya artinya apa? Dari mana Mahdi kamu belajar Mariam itu lelaki? Mahdi kamu tidak boleh tahu ya Mariam itu bukan lelaki Tetapi Mahdi kamu bilang lelaki Macam mana ya Mahdi kamu punya? Khotamul awliya artinya apa? Khotamul awliya artinya apa? Macam mana lah Mahdi kamu boleh bilang Mariam itu lelaki? Tolol banget Khotamul awliya artinya apa? Bisa apa tidak? Kapan Nabi SAW berjanji bahwa Mahdi yang akan datang itu membawa ajaran bahwa Mariam itu lelaki Ada pula Mariam itu lelaki Mahdi apa itu? Khotamul awliya artinya apa? Ajaran apa ini Mariam itu lelaki? Tolol Khotamul awliya artinya apa? Peluruh dunia tahu Mariam itu perempuan Tapi Mahdi kamu bilang Mariam itu lelaki Kenapa? Tolol banget Dan Kalau Manusia India Yang mengatakan Ajaran Yang membawa ajaran Mariam itu lelaki Itu musyrik atau Bukan Orang India yang membawa ajaran Mariam itu lelaki Itu artinya bengkok atau lurus? Nih wahyu Mirza Gulam Ahmad La'anatullah Pada tahun 1894 Beliau Yang ini Nabi Isa Makan bersamaku Yang ini bersama Mirza Gulam Ahmad La'anatullah Pada satu meja Kok dibilang Nabi Isanya sudah wafat Sudah wafat Apa perlu makan lagi? Makan satu meja pula Bersama Mirza Gulam Ahmad Sambung lagi wahyunya Saat aku melihat pada beliau Pada Nabi Isa Aku Mirza Gulam Ahmad Tanya kepada Nabi Isa Mengenai hal yang menimpa kaum beliau Kemudian Di hujungnya dia tulis Nabi Isa mengumandangkan Kebesaran Allah Dan mengucapkan keagungannya Serta kesetujiannya Beliau Yang ini Nabi Isa Menunjukkan ke bumi Dan berkata Kepada Mirza Gulam Ahmad Aku berasal dari sana Dari bumi Jadi Mirza Gulam Ahmadnya Duduk di langit Tolol punya ajaran Ini lagi Wahyu Mahdi kamu Eric Dari ini Cetakan Raja Pres Cetakan yang diakuis Oleh kaum kandian ini sendiri Aku melihat Nabi Isa Al-Islam Aku ini Mirza Gulam Ahmad Aku melihat Nabi Isa Al-Islam Berdiri Di depan pintu rumahku Apa Nabi Isa datang ke rumah Mirza Gulam Ahmad Ini tip Aku melihat Nabi Isa Berdiri di depan pintu rumahku Rumah Mirza Gulam Ahmad Sambil menggenggam kertas Di tangan Seperti sebuah surat Mirza Gulam Ahmad fikir Nabi Isa itu Tukang hantar surat Tolol punya ajaran Hei Eric Kau tak baca Buku Tiri Aku Kuluk Bahasa Indonesia Halaman 235 Cetakan April 2019 Penerjemahnya Kaum kandian ini sendiri Iaitu si Mahmud Ahmad Wardi Raja Pres Dia bilang apa Aku Ini wahyu Mirza Gulam Wahyu Mahdi kamu Aku berkehendak Menjadikan Khalifah Maka aku menciptakan Adam Hai Adam Tinggalah engkau Dan isteri engkau Di dalam jannah Hai Maria Tinggalah engkau Dan isteri engkau Di dalam jannah Apa punya Mahdi ini Maria mana punya isteri Ajaran Tolol Mana punya isteri Siapa isteri Mariam Tolol punya Mirza Gulam Ahmad Mirza Gulam Ahmad Yang mengajarkan Mariam punya isteri Apa Islam atau musyrik Mirza Gulam Ahmad Yang mengajarkan Mariam punya isteri Mariam itu lelaki Apa hatinya bengkok atau tidak Hahaha 分ah